Ini bukan hoak, bumi akan segera terbelah menjadi dua. Tak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Para ilmuwan sudah mengatakan kiamat akan segera dimulai. Di negeri barat, bencana datang bertubi-tubi, khususnya di negara Iceland dan negara yang terkait dalam Ring of Fire. Gunung-gunung kini meletus. Semua akibat tekanan dari gempa dan gunung merapi. Tekanan dari lapar magma yang ada di dasar ini sampai memuncak tertinggi di semua gunung, baik itu gunung berubah, tak aktif, ataupun gunung berapi. Di negeri barat, tak terkecuali di Indonesia, hal ini akan terjadi seiring beberapa waktu dan tekanan lapar yang akan segera memuncak. Di Iceland itu sekarang sedang dialami level sangat mengerikan. Pendudupnya panik setelah mendapat pemberitahuan dari negara BMKG mereka dan dari intasi terkait, karena adanya bahaya bencana. Gempa terjadi 800 kali dalam sehari. Kemudian gunung merapi keluar. Setelah gunung api itu keluar memuncakkan lemak-masuknya tingginya, menghujam ke langit dan menipan semua penduduk di sekitar. Lapa di jalan menjelang malam hari, Lapa itu semakin merobek. Lapa itu menembus, mencari jalannya sendiri di daratan. Kemudian yang dilalui oleh Lapa itu tanah membelah. Kapan waktu membelah di malam hari? Lapa itu mencari jalannya membelah bumi dengan kedalaman yang sangat dalam sekali. Ini membuat orang-orang di negeri barat terutama yang berpengguni gunung berapi, khususnya di Iceland dan Indonesia, mengalami kepanikan. Berikut dengan gempa dan dalamnya terjaman Lapa ini. Lapa ini bukan ada di negeri barat, juga sampai di Indonesia. Hawa panas yang kita rasakan tak terdeksi oleh BMKG dan lainnya. Ternyata ini, imbunan Lapa yang ada di dasar laut dan di atas bawah bumi ini, segera akan penuhar. Dan ini akan membelah bumi. Jika dilihat dengan helikopter dari atas, kita bisa melihat retakan itu begitu memanjang dan sangat dalam sekali. Menurut Kementerian Luar Negeri, infrastruktur dari Iceland, ini tidak tahu sampai kapan pecahan retakan bumi ini berakhir, akibat dari Lapa ini. Rekaman video yang kita lihat ini, segera akan menunjukkan bahwa lokasi bencana gunung berapi ini akan menjadi kota mati, pasca apokalipstik. Menjadi tempat yang tak berpunyi dan berhantu, karena sungguh tak layak huni bagi manusia. Di samping hawa panas dan api yang keluar, di sana ada gas beracun, serta membuat bumi hangus apapun jalan yang dilalui Lapa ini. Dan ini tidak tahu sampai kapan berhenti Lapa ini dan berhujung di mana. Dan ini jelas akan membelah bumi cepat atau lambat. Ini akan menembus berbangsa-bangsa dan bernegara. Ini adalah ancaman bagi manusia yang sangat nyata. Atau ada agenda misteri ilahi di balik ini, bahwa bumi akan dibelah atau kehidupan ini diselesaikan di end di tahun ini. Lapa ini di dasar daratan mempunyai terowongan yang sangat panjang. Dia mencapai jalur Ring of Fire dari berbagai bangsa-bangsa. Meskipun kita dibatasi oleh beberapa negara, tapi bagi Lapa tak ada batasan. Di bawah bumi ini, mereka mempunyai terowongan yang suatu waktu bisa tembus naik ke atas. Dan uap energi mereka sudah kita rasakan, hawa panas, bumi mendidih, sampai ke kulit terasa terbakar. Itulah tanda bahwa Lapa sudah naik ke atas, bahkan sudah dipucuk gunung-gunung berapi. Kita tinggal menunggu bagian kita di wilayah negara Indonesia Timur setelah negeri Barat ini. Dan kita menantikan jalannya Lapa dari negeri Eropa dari negeri Barat menuju ke timur ini. Dari Barat menuju timur, Lapa ini baru akan selesai dan tak terbendung. Dan ini akan membelah bumi. Kita hanya menunggu mujijat ilahi, kita hanya menunggu sang juru selamat yang mampu menghentikan kekuatan alam yang mahadasyat ini. Sebentar lagi di Indonesia, kita akan mengalami bahkan lebih dasyat dari ini. Gunung Krakatau akan membuat lautnya panas, membuat air yang dimuntahkan ke daratan penuh mendidih, awannya akan menyertai api, akan membumi hanguskan sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Akibat ledakan Lapa ini dari dasar tanah ini, Ring of Fire ini akan membuat Merapi meledak hancur rata dengan semeru. Dan tak ada yang mampu menahan Lapa magmanya jalan. Dan kita sedang mengalami salah satu di Lewotobilaki, gunung di NTT itu, yang biasanya hanya muncrat satu semburan di satu lubang, sekarang sudah ada empat, bahkan lima, enam lubang untuk dia bisa mengeluarkan magma Lapa pijar panasnya. Begitupun dengan Merapi, dia sudah membuat kubahnya pecah, dan ini akan membuat tubuhnya terbelah dua. Ini hanya masalah waktu saja, Senin Selasa Rabu Kemis. Yang jelas, dalam waktu dekat ini, letupan Lapa Ring of Fire seluruh dunia akan terjadi ledakan sangat dasyat menggegirkan seluruh manusia yang ada di negara belahan timur.